TPS error juga ngaruh ya mas ke overheat Water pump baru pake koda ori juga kira-kira kenapa ya mas? Baik, saya akan mencoba menjawab dengan kalimat serasional mungkin dan tentunya mudah untuk dipahami Untuk langkah pertama, kawan-kawan harus mengetahui dulu apa itu sensor TPS Sensor TPS itu merupakan singkatan dari Throttle Position Sensor Yang fungsi dari sensor TPS merupakan sensor yang membaca buka katup dari si throttle body Untuk mendeteksi berapa untuk deposit udara yang masuk ke ruang bakar Nah, itu akan dibaca sudut bukaan kemiringannya Nah, di posisi TPS itu beberapa derajat Dan kemudian TPS akan mengirimkan sinyal ke SU Untuk mendeteksi dan akan memproses informasi yang dari TPS tadi Diolah dan menstruksikan ke injektor Seberapa perbandingan antara udara dan campuran bahan bakar Dan itu akan dibantu yang namanya sensor CO Nah, seperti ini Sensor CO sendiri mengirimkan berapa kadar karbon pada saluran exhaust atau pembuangan Dan CO mengirimkan data informasi ke SU Dan menginstruksikan injektor dan TPS tadi berapa takaran perbandingan yang sesuai Nah, disitu ada saling berkegantungan antara sensor Yang menjadi pertanyaan Apa kaitan dari TPS ke overheat? Nah, ini sesuai dari pertanyaan teman kita tadi Jadi, sebenarnya Tidak ada kaitan sama sekali Sensor TPS ke kejadian overheat Atau panas berlebih Yang menjadi penyebab, faktor dari overheat itu sendiri Itu, kalau tidak salah ada tiga Ada tiga penyebab atau faktor Yaitu pertama Tidak bersirkulasinya air radiator atau coolant dengan bagus Ya, mungkin itu terjadi penyumbatan di selang Atau mungkin di joinnya Atau bahkan di termostat Dan kemudian terjadinya overheat yang faktor kedua Kebocoran pada packing Itu sangat pengaruh Kebocoran pada packing head Yang mengakibatkan kompresi sebagian keluar ke bagian dinding Bagian ruang air Tentunya Dan faktor yang ketiga Yaitu Pencampuran bahan bakar yang terlalu irit Nah, mungkin untuk penjelasan faktor ketiga ini Sedikit kurang nyambung bagi teman-teman Disini saya akan jelaskan Kenapa saya bilang Pencampuran bahan bakar yang terlalu irit Pengaruh dengan Overheat Atau gejala-gejala overheat Ketika kita menyalakan api Antara bensin dengan minyak tanah Atau bahkan tiga ya Kita bikin tiga contoh nih Membakar atau menyalakan api dengan minyak tanah Bensin Dan gas Itu ada tingkatannya Mana yang lebih panas diantara tiga itu Yang tentunya Secara logika Setiap bahan bakar yang lebih mudah terbakar Itu akan menghasilkan api yang lebih panas Dan itu terjadi pada motor Atau kendaraan mesin ruang pembakaran dalam Atau sering kita lihat di Mesin-mesin konfesional Yang kita temui sehari-hari Yang tentunya masih pembakaran dalam ya Nah Kenapa saya bilang demikian Semakin mudah terbakar bahan bakar itu Semakin panas tentunya Anda bisa menemukan Kejadian sehari-hari Seperti pada kompor di dapur masing-masing Mana lebih cepat Dengan api yang sama Dari kompor minyak tanah dan kompor gas Dari situ aja sudah jelas gitu Jadi Kesimpulan Semakin mudahnya terbakar Suatu bahan bakar Itu panasnya itu Otomatis lebih meningkat gitu Jadi Alangkah bagusnya itu Tidak terlalu mengiritkan pada Pencampuran bahan bakar Kemudian Mungkin teman-teman ada yang bertanya Apakah ini akan memungkinkan terjadi pada Injeksi Yang jelas-jelas sudah dikontrol oleh Electronic Controlling System Atau ECM ya Atau HCU Nah Kalau jawaban saya mengatakan Bisa saja terjadi Jadi Keiritan bahan bakar itu bisa saja terjadi Tidak hanya pada motor karburator Dan itu bisa sewaktu-waktu terjadi pada Kendaraan yang injeksi Kenapa demikian Melemahnya Penyemprotan atau tekanan Berupa pressure pada Pompa Atau full pump Akan menyebabkan Menurunnya Penyemburan pada injektor Apalagi mungkin Adanya penyumbatan pada Injektor itu sendiri Otomatis Deposit bahan bakar itu menurun Dan sedangkan Si angin Menetap Nah disitu dia terjadi Seakan-akan Terlalu irit Atau dengan Kata lain Biasanya di karburator itu disebutkan Setelan kering Itu bisa saja terjadi Oleh sebab itu Ada kalanya Servis itu Cukup-cukup Apa ya Selain hanya pengecekan ringan Itu juga Membersihkan sebagian rongga-rongga yang kecil Yang tentunya akan Dilalui oleh partikel Berupa bahan bakar Yang sudah disemburkan Menjadi Uap Ataupun Kabut Gitu Ya Dan kemudian Ini kita kembali ke Poin utama Yaitu masalah Overheat Overheat itu sendiri Yang terjadi Di dalam bagian ruang mesin itu Air Mengalir Dan itu berputar Bersirkulasi Di situ-situ saja Yang terjadi Kemungkinan Adanya terjadi Overheat itu Seperti yang Tiga faktor yang saya sebutkan tadi Tapi Yang sering menjadi kendala Adalah Di bagian komponen Namanya Termostat Kenapa saya mengatakan Demikian Termostat ini Komponen Yang tentunya Jarang Di Perhatikan Saya yakin Tidak semua Pengguna Atau tidak Semua customer Mengecek Komponen Termostat Dan itu Di instruksikan ke bengkel Silahkan untuk Mengecekan termostat Itu jarang Kalau tidak rusak Tidak ada temperatur Suhu yang menyala Itu saya yakin Tidak akan Dibongkar Nah Yang seharusnya Seharusnya itu Pembongkaran termostat Itu dilakukan Sebagai pengecekan Minimal setahun sekali Tapi Nyatanya Pada faktanya Customer lalai Dengan pembongkaran Atau pengecekan Yang namanya Termostat Itu akan menjadi Masalah utama Memicu Yang namanya Overheat Jelas ya Dan kemudian Saya pernah bahas juga Di video saya Hal-hal sepele Yang menyebabkan Overheat Ya Yaitu Kipas Yang sudah ada Khususnya berkipas Itu justru Kipasnya tidak menyala Silahkan pada Dicek Itu pada Fixen 3C1 1PA NVL NVA Itu jarang menyala Dan sekalinya sudah Lama Tidak pernah Dicek Itu dibiarin Itu akan Memicu Overheat Nah Dan kemudian Penggunaan Coolen Ataupun air radiator Itu sangat Memicu Saya Sering Melihat Gitu ya Dengan Penggunaan Air Iming-iming ya Ini Iming-iming Air AC Tidak Menyebabkan Karat Pada Kendaraan Nah Disini Masih banyak Pro dan Kontra Tapi Air Menurut saya Air Tetaplah air Tidak akan Memungkinkan Hanya air Dasar Tidak ada Campuran Namanya Etilin Glikol Tidak ada Yang namanya Peningkatan PH Ataupun Ya Mengurangi Kadar Penyebab Karat Itu Omong kosong Ya Untuk motor ya Kita membahas Motor Karena channel saya Di motor Saya tidak Terlalu mengetahui Mungkin itu Di Diesel Atau Di diesel Mobil Ataupun mungkin Di mobil Bensin Itu saya tidak Terlalu Aljabar Karena Itu bukan Bidang saya Toh juga Banyak channel Yang mungkin Pengetahuannya Lebih tinggi Dari saya Yang bisa menjelaskan Tentang itu Tapi khususnya Kita membahas Untuk motor Yang penggunaan Air biasa Mungkin air AC Mungkin pakai Garam Apa ya Garam Ikan Katanya Garam tawar Saya juga kurang tahu Gimana garam dapur Atau Mungkin penggunaan Dengan air aki Itu ada aja Mungkin itu Bagi saya Itu hanya Sebuah Eksperimen Nah Toh di konten sebelumnya Memang saya bilang Saya membenarkan Eksperimen Itu terkadang Membawa Pengetahuan Yang tadinya Kita tidak ketahui Akan jadi Kita ketahui Itu adalah Penemuan-penemuan Mungkin Para ilmuwan Terdahulu Apabila tidak ada eksperimen Mungkin tidak ada Ilmu-ilmu Pengembangan yang baru Ya toh Mutlak Jadi Kesimpulan dari Pertanyaan tadi Antara TPS Ya Antara komponen TPS Dan overheat Itu tidak ada Sama sekali Kaitannya Tidak ada Ya Jelas ya Jadi Mudah-mudahan Dengan jawaban ini Setidaknya Tiga poin Saya jelaskan Mengenai itu Apa itu sensor TPS Dan apa penyebab Overheat Dan overheat Itu bagaimana Saya sudah jelaskan Semuanya rangkum Dengan Jawaban Sesimpel-simpelnya Semoga Jawaban saya Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.